Pertugas gabungan dari Satpol PPDIY bersama TNI Polri kembali menggiatkan razia protokol kesehatan di pintu keluar masuk wilayah DIY. Telah satu lokasi yang menjadi sasaran razia adalah di Jalan Parang Trites, Gabusan Sewon, Bantul, yang merupakan pintu masuk utama wisata Kabupaten Bantul. Meski razia sudah seringkali dilakukan, namun masih banyak warga yang abai dan tidak mengindahkan protokol kesehatan. Terbukti banyak warga yang terjaring dalam razia karena tidak menggunakan masker. Mereka kemudian diberi sanksi sosial, sementara bagi sebagian warga diberi hukuman push-up karena mencoba mendebat petugas dengan berbagai alasan. Sementara pelanggar lain dihukum untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta melafalkan Pancasila. Bukan hanya warga biasa saja, dalam razia kali ini petugas juga mendapati sebuah mobil berplat merah milik sebuah perguruan tinggi, di mana seluruh penumpangnya tidak mengenakan masker. Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Satpol PPDI, Wahadi menjelaskan, razia ini digelar secara rutin di lokasi acak di seluruh DIY. Namun karena belakangan angka COVID kembali meningkat, maka razia semakin ditingkatkan untuk memberikan pemahaman dan kedisiplinan kepada masyarakat dalam menegakkan protokol kesehatan. Sementara menjelang akhir tahun razia akan semakin ditingkatkan, karena di prediksi Yogyakarta akan dikunjungi banyak warga dari luar wilayah yang akan berwisata. Anang Yainuddin, Yogyakarta TV